Nonton stream RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI+. Siap ujangnya yang gak ada, itu kebayang gak sih perasaan Ibinasi? Kebayang gak sih perasaan Nengkom? Itu bagaimana hati-hati perempuan? Aduh ya Allah, dia apa? Hai, saya Bambang Chandra Bayu, mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton dunia terbalik di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa, saya minta subscribe, like, komen, dan share-nya buat kalian semua. Dan jangan sampai ketinggalan nonton dunia terbalik setiap hari jam 23.15 hanya di RCTI, oke? Pongkom, saya gak tau harus gimana, Cezaina. Saya kesel banget sama Kang Ujang, kesel banget. Sabar ya, Pongkom. Insya Allah, Bang Ujangnya ketemu. Iya. Tadinya saya mau acak-acak itu gurawilan. Sekarang malah Binar sih ikutan kabur. Ampun ini. Sabar ya, Poh. Makasih ya, Cezaina. Iya, sama-sama, Poh. CMR, Cirodia, itu teh, makanannya banyak sekali. Kalau mau dibawa, sok aja bawa. Terima kasih, Cengkom. Mendingan kita nunggu aja dulu. Kan siapa tau, ya, besoknya lebih baik. Saya gak yakin. Maaf, Binkom. Sumi gak ketemu Icah di mana. Apa-apa, Sum. Kamu kalau mau pulang, udah sok pulang. Udah mau maghrib sekarang. Sumi bantu-bantu beres belakang dulu, Tante. Eh, udah, Sum. Gak usah, biarin. Nanti Tante, Tante Rodia, sama Cepok Pon yang beresin. Pon. Iya, Cia. Tuh. Iya. Nanti. Eh, kelihatan ya. Eh, Sum. Kalau gitu, Sumi pamit pulang dulu. Yes, yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pongkom, maaf, Nih. Ayah juga kayaknya mau pulang dulu, ya. Soalnya kesianan Jennifer di rumah sendiri. Ayah juga, makasih ya. Iya, sama-sama, Pak. Eh, Pak Omar, Pak Rodie, Pon. Ayah duluan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ke kamar dulu, ya. Oh, yes. Yang saya khawatirkan, kita benar-benar terlambat. Gujang Markujang bin Ejeb memang sudah dibawa kemasan empat. Ya Allah. Komandan. Astagfirullahaladzim. Tenang, semuanya tenang. Kita harus tetap tenang dan optimis. Selama kita bersatu dan tidak mudah dicerai-berai. Insya Allah. Insya Allah kita bisa mengalahkan sepak terjang agen-agen konspirasi global. Ingat, jiwa patriotisme di dalam dada kita. Jangan sampai padam. Ini yang diinginkan oleh agen-agen konspirasi global. Atau orang-orang yang ingin menghancurkan kedamaian ciraus. Bisa dimengerti? Mengerti, Pak Omar. Bagus. Perjuangan ini harus kita teruskan. Meskipun kita menghadapi rintangan seberat apapun, kita harus tetap maju. Merdeka! Merdeka! Maaf, komandan. Tepat! Bagda Maghrib, kita bergerak lagi. Apapun hasilnya, kita harus berjuang. Ingat, buka mata, buka telinga, tetap waspada. Red code. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, komandan. Soal dudung teh, bagaimana? Untuk saat ini, kita tidak usah mengiraukan dudung. Sebelum dia lapor secara resmi kepada Pak Ustaz RW, kalau dia dan istrinya akan tinggal di ciraus. Siap, komandan Niyun? Ingat, yang tadi dikatakan komandan Aming. Kita... Akhir 03. Kenapa kamu masih di sini? Maaf, komandan. Saya... Ayo, saya antar pulang. Antar pulang? Iya, nanti kamu capek. Cepat! Dikir lagi Maghrib. Siap, komandan. Tetap waspada. Dun, beneran semur daging ini? Red code! Alhamdulillah, Bapak Barak. Om Asef sudah dukung Papa. Pokoknya Papa akan berjuang untuk menguntut keadilan. Iya, Pak. Pak Ustadz kejam sekali sama Barbarak. Papa setuju. Papa heran nih sama Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz kejam sekali ya? Ya Allah, Pak. Sedih kalau diceritain. Barbarak ke sana. Sini. Pilu, Pak. Ya Allah, Barbarak. Maafin Papa ya. Iya, Pak. Maap-pa. Kan Papa udah pulang. Iya, Alhamdulillah. Papa meeting cepat ini. Mama Mona. Barbarak, Mama Mona itu sekarang sudah jadi Mama kamu. Dia orangnya baik. Iya, Pak. Barbarak. Alhamdulillah. Jam berapa kita berangkat ke restorannya? Masa dari tadi siang makannya seyor bening sama tempe terus? Akankan sudah pernah bilang sama kamu, warga di Ciraus itu kebanyakan orangnya susah-susah. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan mereka. Masa kita makan enak. Mereka makannya cuma biasa aja. Kan kasihan mereka. Ya kan, Barbarak? Iya, Pak. Mama Mona. Kalau Mama Mona lihat orang-orang Ciraus, kasihan deh. Sedih. Kan di Ciraus yang jadi direktur cuma apa-apa. Iya, Barbarak. Barbara, sikap Mama Mona jangan dipikirin ya. Belum terbiasa dengan Ciraus. Iya, Pak. Papa mau kumpul soal dulu ini banyak yang harus Papa bicarakan ini sama orang-orang Ciraus. Terutama soal kamu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Papa belain Barbara sekali. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Kamu masak? Panasin aja. Ya Allah, Neng. Kan alatnya udah bilang sama kamu. Itu biar ayat-ayat aja. A. Masa Fabri gak boleh ngapa-ngapain? Kamu tekan udah capek ngurusin kansa. Enggak, Fabri gak capek. Neng. A. Iya, makasih ya. Tadi di Musholl ada berita apa? Iya. Iya, begitulah, Neng. Om Ujang sama Binah Siti belum ketemu. Kasian ya, A. Iya. Dan kata Pak Bebos, sesuai amanat Pak Ustaz. Mungkin besok tendanya harus diberesin. Berarti gagal ya, A. Kalau untuk saat ini sih gagal, Neng. Tapi gak tau ya kalau misalnya Om Ujang sama Binah Siti ketemu lagi. Tapi kan sekarang ribet, Neng. Dodo-dodo-nya gak ada. Itu maksud A-A, Neng. Katakanlah Ujang ketemu. Tapi Binah Siti enggak. Akal itu ruwet, Neng. Ribet urusannya. Bagaimana? Tadi jadi ke toko emas sama toko handphone? Dari toko-toko yang ada tenginnya, toko hape apa toko emas, itu gak ada ciri-ciri orang yang menjualnya atau menggadeknya seperti Ujang, Neng. Itu yakin sekali Ujang menjual atau menggadekkan emas dan hape-nya itu jauh dari ciraos. Kamu mikir apa lagi itu? Enggak. Febri gak mikir apa-apa. Kamu mikir itu? Atau kasih tau, Neng. Gimana kalau sebenarnya om Ujang gak kabur, A? Terus kalau Ujangnya gak kabur, terus Ujangnya di mana? Ya, itu, eh sih, gak tau. Neng, ayakin sekali ini Ujang itu emang kabur. Kalau emang, ya masa dia, itu dia pasti terpaksa menikah sama Binah, sih. Jangan begitu mikirnya, Ah. Ya, gak begitu bagaimana sih, Neng. Semuanya udah siap, Neng. Tenda, makanan, penghulunya juga udah siap. Ujangnya yang gak ada, itu kebayang gak sih perasaan Ibi Nasih? Kebayang gak sih perasaan Nengkom? Itu bagaimana hati-hati perempuan? Aduh, ya Allah. Dia mengharap banget anak lelaki pilihannya datang, tiba-tiba gak datang. Setelah itu semuanya tuh udah siap, sampe tamu-tamu semua udah siap. Allah, kebar Ujang. Ujang. Kalau anak nyanya begitu, sih gak tau. Ya, ya, ya. Gue gak lah, lapar ini, Neng. Besok, ah, kerjain deh. Pesenan meja belajar sama kursi belajarnya. Yaudah sih, siapin makan dulu, ya. Iya, iya. Terima kasih, ya, Neng. Iya. Kalau aja ada Bu Yola. Udah siapa? Siapa? Siapa, apa ya? Ada siapa, ah? Apa? Ada siapa, ah? Ya Allah, Neng. Enggak ngomong apaan sih, Neng? Enggak ngomong apaan sih, Neng? Enggak ngomong apaan sih. Apa-apa-apa-apa. Apa-apa-apa? Ah, leper sekali, ah. Siapa yang makan, Neng? Ah! Ya Allah! Oh! Ah! Ah! Terima kasih telah menonton!